Halo guys, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan memperkenalkan kota Nunukan, kota yang indah dan penuh keberagaman budaya. Kapupaten Nunukan merupakan sebuah kapupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara. Kapupaten ini merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Kapupaten Nunukan mempunyai moto Penekindedebaya yang artinya membangun daerah yang berasal dari bahasa tidur. Adanya bandara mempermudah sistem transportasi yang dapat mendorong serta menunjang kegiatan industri, perdagangan, pariwisata, dan pembangunan nasional. Setelah pandemi COVID, bandara ini dapat beraktifitas kembali ramai di mana masyarakat dapat mudik untuk menemui keluarga yang tercintai. Bandara dapat menjadi pembuka wilayah terisolir akibat kondisi geografis yang menyulitkan pergembangan dan sarana transportasi seperti darat dan laut. selamat menikmati. 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 kaki di Kabupaten Nunukan, maka akan menjadi hal yang wajib untuk mengunjungi alun-alun Kota Nunukan. Inilah landmark Kota Nunukan yang menjadi pusat berkumpulnya masyarakat Nunukan. Dengan desain alun-alun yang begitu indah seperti adanya kolam yang berada di tengah alun-alun serta berdekatan dengan Tugur Dwi Kora. Taman Makhem Pahlawan atau yang kita tahu tempat para pahlawan-pahlawan terdahulu yang sudah tiada, di mana tempat ini sebagai tempat berziarah untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Nah, sedangkan Pelabuhan Nunukan merupakan pelabuhan lintas dengan Kota Tawau, Malaysia. Nah, bagi teman-teman yang hendak pergi ke Tawau, diperlukan dokumen PLB, Pelabuhan Lintas Batas. Salah satu prioritas pembangunan di kawasan perbatasan dengan Malaysia adalah pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN terpadi di labang yang bisa kita sebut sebagai akses Jalan Nunukan, Kalimantan Utara. Beragam suku, beragam budaya, beraneka cerita. Bergantungan negara tetangga, Mungkin Anda mengetahuinya? Iya, SMK Negeri 1 Nunukan. Terlihat keramaian dan kesibukan para peserta didik di mana dapat beraktivitas ke Bali, bertatap muka, bermain, berkumpul, serta olahraga. Serta memberikan pelayanan dan bindingan kepada murid dalam berbagai mantra pendidikan. Indonesia Semakin cinta kau tanulukan Semakin cinta kau tanulukan Salah satu pantai yang menjadi destinasi wisata favorit masyarakat Kabupaten Nunukan adalah Pantai Ecing. Berbeda dengan Pantai Batu Lamampu di Pulau Sebatik yang ombaknya terkadang cukup besar, Pantai Ecing memiliki ombak yang cukup tenang yang jadinya sangat cocok untuk wisata keluarga bersama anak-anak. Bunukan, bangkirlah Jangan biarkanmu runggalkan jiwa Bunukan, tersenyumlah Menanti datangnya sang nantari Bunukan, bangkirlah Yakinkan ada hikmah di tali semua cerita Oh, bunukan, tersenyumlah Bunukan, oh bunukan Sangat menarik ketika kamu mengunjungi tempat wisata di Kalimantan Utara ini. Selain pantainya yang indah, ada juga dermaga maku TNI yang menjadi spot selfie para wisatawan yang juga spot mancing. Dan ada satu lagi yakni Merchus World yang menawarkan view keindahan Pantai Ecing dari ketinggian. Untuk lokasi Pantai Ecing ini terletak di Sedadap, Kecamatan Nunukan dan tidak begitu jauh dari pusat kota. Pasar Lim Hijung merupakan pasar impian yang mendambakan hadirnya pasar bersih dan nyaman serta keinginan masyarakat. Pasar Lim Hijung merupakan pasar impian yang mendambakan hadirnya pasar bersih dan nyaman serta keinginan masyarakat. Dapat berdagang serta beramai-ramai mencari kebutuhan aset pangan untuk keluarga mereka. Tersenyumlah Tersenyumlah Menang tidak tanya sangat hari Oh, menunggukan Banggillah Gagamkan ada hitamah dibalik semua cerita Oh, menunggukan Tersenyumlah Menunggukan, oh menunggukan Bersama kita pasti bisa Tentukan lalu roda kehidupan Bersama kita pasti bisa Kantor ini tidak jauh berdekatan dengan pelabuhan tunon takkan dunukan sekitar 200 meter Tersenyumlah Lalu roda kehidupan Kepala measurement Tersenyumlah 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 Lalu roda kehidupan Tersenyumlah Tersenyumlah Selain digunakan untuk bongkar muat barang, peti kemas, dan terminal penumpang domestik, juga diperuntukkan sebagai pelabuhan lintas dengan kota Tawau, Malaysia. Seringkali pelabuhan ini menjadi transit pekerja Indonesia yang hendak bekerja ke Malaysia atau yang pulang dari Malaysia. Pelabuhan Tudon Taka merupakan pelabuhan pengumpul yang terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan daerah lintas batas negara antara Indonesia dan Malaysia. Terima kasih telah menonton! 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 Stadion Sebilal adalah stadion kebanggaan warga di Pulau Nunukan. Tempat ini sangat digemari oleh masyarakat Nunukan seperti berolah raga, jogging, dan bermain sepak bola. Terima kasih telah menonton! 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 Kota Nunukan! Terima kasih telah menonton! 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 Ini memiliki background yang bagus dan sangat cantik untuk berfoto bersama keluarga Anda. Bambangan adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Marina Beach salah satu wisata paling digemari anak-anak. Pantai ini juga salah satu wisata favorit anak-anak kalau bepergian karena terbilang bersih dan nyaman di sini. Menikmati akhir pekan, wisata pantai sepertinya menjadi destinasi menarik yang perlu dikunjungi bersama keluarga, kerabat, atau pasangan. Pelabuhan Sebatik atau Pelabuhan Panjang adalah pelabuhan terbesar yang ada di Kalimantan Utara. Pelabuhan ini sangat menarik sehingga para masyarakat Sebatik sangat bangga akan adanya jembatan panjang ini. Tempat yang megah, artistik, kokoh, banyak dari masyarakat berharam. Di tempat ini dibangun sektor wisata yang dapat memancing para wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri untuk datang ke pulau ini. Megahnya Islamic Center Nunukan Pulau Kalimantan terkenal memiliki keindahan alam yang luar biasa. Namun selain itu, terdapat juga tempat wisata religius yang sangat terkenal di pulau ini yang bernama Islamic Center Nunukan atau Masjid Islamic Center Nunukan. Nama resmi masjid ini adalah Masjid Islamik Center Hidayatur Rahman. Gereja GPIB Nunukan memiliki ciri khas bangunan yang sejuk dengan sejarah gereja di Kabupaten Nunukan yang kuat sehingga menjadi tempat ibadah bagi umat Kristen Kabupaten Nunukan. Rumah ibadah kelenteng Tridharma San Sengkong telah menjadi rumah ibadah agama Kongwuju, Buddha, Teoisme selama bertahun-tahun. Pembangunan kelenteng Tridharma San Sengkong di Nunukan ternyata punya sejarah. Uniknya karakteristik budidaya rumput laut Nunukan Kabupaten Nunukan menjadi salah satu sentra produksi rumput laut. Bahkan produk rumput lautnya sudah ada yang menembus pasar ekspor yakni Korea. Ada keunikan budidaya rumput laut di wilayah yang berada di ujung utara Indonesia ini. Rumput laut Nunukan ada yang berasal dari hasil budidaya, ada juga dari hasil memukat. Keduanya memiliki karakteristik tersendiri. Ketahanan pangan ini bertujuan untuk melaksanakan pendataan areal-areal untuk dijerikan pertanian atau perkebunan. Kegiatan ini juga bertujuan agar bersilaturahmi dan saling mengenal para masyarakat dan TNI untuk kebutuhan pokok pangan nantinya. Bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional yang juga merupakan bagian dari cadangan logistik strategis pertahanan negara untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!